kalau misalkan orang itu sudah berbohong maka dia akan terus menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga akhirnya stuck sendiri di tengah-tengah karena sudah tidak ada lagi kebohongan-kebohongan yang masuk akal saya rasa begitu kemudian apa yang sedang diincar tentu untuk meloloskan mereka para terdakwa dari jeratan hukuman mati atau jeratan hukuman pasal pembunuhan berencana seumur hidup atau 20 tahun maka dari itu yang terus diangkat adalah memang pelecehan-pelecehan perkosaan-perkosaan apa tujuannya dia ingin meyakinkan bahwasannya karena ada pelecehan itulah Sambo menjadi emosi sesaat sehingga spontan melakukan penembakan kepada almarhum